Hai legionisa jumpa lagi di channel legend army bagaimana kabar kalian semoga semuanya selalu kabar baik dan sehat ya dalam pembahasan kali ini kami legionator mau menceritakan tentang insiden Roswell tahun 1947 mungkin beberapa legionisa sudah tidak asing dengan insiden ini ya tapi mungkin banyak yang belum tahu jadi langsung aja ke pembahasannya Oke pertama kita bahas dulu apa sih insiden Roswell Roswell adalah sebuah kota di Chavis County di Tenggara New Mexico Amerika Serikat jumlah penduduknya sebesar Rp 55.000 terbesar kelima di New Mexico kota ini merupakan pusat pertanian susu ranching distribusi dan produksi minyak bumi nah selain dari hal tadi kota ini juga terkenal karena sebuah kejadian yaitu kejadian jatuhnya berik terbang pada 7 Juli 1947 yang menjadi peristiwa yang sering dibicarakan dan penuh spekulasi rumor dan pertanyaan insiden Roswell merupakan salah satu insiden UFO yang paling terkenal karena baiknya saksi maupun bukti insiden ini merupakan teori konspirasi paling berpengaruh di dunia bagi mereka yang meyakini teori ini mereka percaya bahwa pada tanggal 8 Juli 1947 pesawat alien berserta dengan penumpangnya jatuh di Roswell New Mexico nah lalu jika jatuh kemana maik penumpangnya yang notabene alien para pengandu teori konspirasi ini mempercayai bahwa sisa-sisa pecahan pesawat serta maik alien dibawa oleh militer dan masih disimpan hingga saat ini namun pemerintah Amerika Serikat menyangkal kejadian ini pemerintah menjelaskan bahwa yang ditemukan sesungguhnya adalah balon udara yang berasal dari Project Mogul Project Mogul sendiri adalah berek rahasia oleh angkatan udara Amerika Serikat yang melipatkan mikrofon yang diterbangkan pada balon ketinggian yang tujuan utamanya adalah deteksi jarak jauh gelombang suara yang dihasilkan oleh uji bom atom Soviet Nah selanjutnya ini adalah part yang paling seru karena bahas lebih dalam lagi sejarah insiden Roswell oleh karena itu legionisa akan lebih paham mengenai kejadiannya sejarah kejadian kejadian insiden Roswell sudah berlalu sangat lama sudah lebih dari 70 tahun tapi yang bisa menjadi bukti tidak terlalu banyak pernyataan resmi dari pemerintah yang menyatakan bahwa kejadian itu nyata pun tidak ada tapi ada memo yang dirilis oleh FBI memo ini dipercaya yang merupakan klarifikasi mengenai insiden Roswell ada salah satu dokumen yang paling mengepukkan memo yang bertanggakan 22 Maret 1950 jadi ini adalah tiga tahun setelah insiden Roswell terjadi memo ini berasal dari agen FBI bernama Kai Hoto dan ditujukan langsung ke para direktur FBI yang waktu itu menjabat bernama Edgar Hoover kronologi sejarah insiden Roswell Selasa 1 Juli 1947 sebuah objek asing terdeteksi oleh radar di Roswell New Mexico White Sun dan Alamagordo benda itu mempunyai kecepatan yang mengagumkan dan pergerakan yang tidak biasa Rabu 2 Juli 1947 sebuah objek oval ditemukan oleh Mister dan Mrs Dan Wilmot yang terbang melewati rumah mereka di Roswell Kamis 3 Juli 1947 seorang operator radar Steve McKenzie dikirim ke Whiteside untuk menelusuri objek tersebut Jumat 4 Juli 1947 petugas setempat Robert Thomas dan sebuah tim dari Washington telah tiba di Roswell untuk melakukan operasi pelacakan Beberapa kesaksian pada hari itu Yang pertama, Mac Brazel mendengar suara ledakan yang sangat keras Yang kedua, William Woody dan ayahnya mengamati sebuah objek yang terbakar yang jatuh ke bumi di utara Roswell Yang ketiga, Jim Rexdale dan Trudy Trulove melihat sebuah cahaya yang menyilaukan yang jatuh dekat perkemahan mereka Objek yang terdeteksi di radar kemudian tiba-tiba menghilang dalam waktu 3 hari Tim yang ditugaskan mulai menuju ke tempat kecelakaan untuk melakukan penelitian Sabtu 5 Juli 1947 Peternak domba mencari sisa-sisa dari kecelakaan tersebut tetapi tidak melaporkannya sampai bertahun-tahun berikutnya Sebuah grup dari para arkeolog juga berusaha mencari objek tersebut Sheriff George Wilcox berpikir itu adalah kecelakaan sebuah pesawat Kemudian Wilcox melaporkan ke Departemen Pemadam Kebakaran Setempat Sebuah tim khusus yang tidak diketahui tiba di lokasi kecelakaan Mengambil nama penduduk yang hadir di lokasi tersebut dan mengantar mereka menjauhi lokasi Lokasi tersebut dibersihkan dan diamankan dalam waktu 6 jam dan 5 jasad dipindahkan Meg Brazel menemukan sebuah sisa-sisa pesawat yang aneh yang ada di halaman rumahnya Sisa-sisa tersebut mengandung bahan foil yang aneh Balsawat yang seperti laser dan beberapa bahan material aneh lainnya Tidak ada satupun dari domba-domba yang dimiliki Brazel yang mau mendekati sisa-sisa tersebut Melvin Brown yang merupakan penjaga keamanan mengantar sebuah jasad yang diklaim memiliki badan yang kecil Dengan kepala yang besar dan kulit makhluk tersebut berwarna orange atau kuning Glenn Dennis yang bertugas sebagai petugas pengurus jenazah dimintai keterangan yang berhubungan dengan bagaimana mengawatkan mayat Membuat peti mayat kecil dan bagaimana memperlakukan jasad yang telah terbakar oleh sinar matahari Minggu 6 Juli 1947 Brazel berkendara 75 mil menuju kota Roswell Dan menunjukkan beberapa sisa-sisa pesawat ke Sheriff Wilcock yang kemudian menghubungi pihak militer Wilcock juga kemudian mengirim dua deputinya ke peternakan William Moody dan ayahnya mencoba untuk mendekati lokasi di mana mereka melihat objek aneh terjatuh Tetapi mereka dihentikan oleh tentara kelas berat yang melarang mereka untuk memasuki lokasi tersebut Tak seorang pun dari mereka pernah melihat benda-benda tersebut Benda tersebut tidak akan bisa terbakar atau tergores Tetapi benda itu sangat ringan sekali Kolonel William Brancard Petugas 509 Bomb Group mengirim JSA Marcel ke kantor Sheriff untuk menyelidiki sisa-sisa yang dilaporkan oleh Brazel Marcel bertemu dengan Brazel dan setelah melihat sisa-sisa tersebut Memutuskan untuk pergi ke lokasi sisa-sisa tersebut Dia ditemani oleh Kapten Stry dan Kevitt dan Mike Brazel yang kemudian menyeluh Sheriff menyegel semua sisa-sisa tersebut dan menerbangkannya ke Fort Worth Army Airfield yang akan diterima oleh Kolonel Thomas Dubos Senin 7 Juli 1947 Brazel, Marcel dan Kevitt tiba di lokasi sisa-sisa pesawat tersebut Lokasi kejadian tersebut mempunyai panjang seperti 3 mil dan lebarnya 300 kaki Selasa 8 Juli 1947 Marcel dan Kevitt bertemu dengan Kolonel Blancard untuk melaporkan apa yang telah mereka temukan Kemudian Blancard memelintahkan beberapa penjaga untuk ditempatkan di sekitar sisa-sisa tersebut dan melarang siapapun untuk mengakses tempat tersebut Rabu 9 Juli 1947 Halaman Brazel telah benar-benar bersih dari sisa-sisa pesawat Sisa-sisa pesawat yang tersisa telah dikirim ke Los Alamos via Kirtland Teman Brazel melihat dia diantar oleh pihak militer dari pangkalan udara ke kota Brazel memberitahu ke salah satu temannya, Frank Joyce bahwa dia harus mengganti ceritanya untuk melindungi keluarganya Kamis 10 Juli 1947 Sheriff Wilcock menelpon ayah Glenn Dennis dan menginformasikan bahwa anaknya sedang bermasalah dengan pihak militer dan menyarankan dia untuk berbicara kepada Dennis agar tetap tutup mulut Kemudian penjelasan tentang Witherbellen muncul di koran setempat Jumat 11 Juli 1947 Glenn Dennis mencoba menghubungi perawat yang menurut kabar telah ikut membantu dalam autopsi dari jasad asing tersebut tetapi saat dia menelpon pangkalan di mana terakhir perawat tersebut terlihat tidak ada seorang pun yang tahu di mana perawat itu berada Sabtu 12 Juli 1947 Anak Mac Brazel, Bill, membantu mengurus peternakan sementara Mac Brazel masih ditahan oleh pihak militer Selasa 15 Juli 1947 Mac Brazel akhirnya dibebaskan Dia mengatakan bahwa pihak militer terus menerus menanyakan hal yang sama berulang kali Brazel menyadari bahwa dia harus mengambil sumpah untuk tidak menyebarkan apa yang dia lihat Nah, dari penjelasan kronologi tentang tragedi Roosevelt ini ada sebuah kesimpulan yang dapat diperoleh Jadi, karena adanya pertentangan mengenai keberadaan tragedi Roosevelt ini dimana dari pihak pemerintah sangat menentang keras adanya UFO yang jatuh dan mengkonfirmasi bahwa itu hanyalah balon udara terdengar masuk akal Namun, kalau dilihat lagi adanya bukti dari beberapa orang yang menyaksikan kejadiannya juga membuat kita yakin kalau ini memang kejadiannya yang ditutupi Bagaimana nih menurut eleksi Nisa? Apakah kalian percaya mengenai teori konspirasi atau memang menganggap itu hanyalah balon udara yang jatuh? Kami mau tahu pendapat kalian Coba tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian tentang tragedi Roosevelt ini Oke, sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa untuk subs, like, komen, dan share di seluruh social media yang kalian punya Terimakasih sudah nonton video di Legend Army Bye bye